ini dibuka lah yang namanya pinjaman istilahnya fintech orang bisa mengakses modal dan hanya dengan berbekal HP kemudian bunga per hari 2% sebulan bisa 60% itu kan awalnya menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang lebih besar pertama dia terjerat kalau mereka tidak bisa bayar mereka akan stres dan bisa bunuh diri dan ini sudah berkesan umat akhir jaman yang kacau ini tidak akan bisa baik dan tidak akan bisa diperbaiki kecuali hanya dengan satu cara yang dulu dipakai oleh Rasulullah memperbaiki keadaan yang rusak orang tinggal jujur kembali ke siroh, Nabi bawa apa? apa yang disingkirkan oleh Nabi apa yang diterapkan oleh Nabi kesimpulannya kalau jujur, pasti bilang Nabi itu menyingkirkan dan jahiliat menggantinya dengan Islam dengan institusi negara daulah Islam Pasca Rasulullah disebutnya khilafah Mas Ishak Jika problem negeri ini adalah sistem maka dari mana kita mempengaruhi sistem negeri ini? masyarakat itu kan melihat apa yang mereka rasakan misalnya tadi kalau kita petani kenapa terjadi informan kemudian membuat harga mereka itu jatuh itu kan level akibat kebijakan politik kebijakan di sidang kabinet yang memutuskan kenapa sidang kabinet itu memutuskan? karena ada tiga tadi faktor itu pertama dari sisi regulasi itu legal ada undang-undangnya kemudian juga ada dorongan para cukupong-cukupong kapitalis dan kemudian ada kepentingan pemerintah ini yang berkoalisi dengan para bandar tadi kalau sering disebutkan itu bandar itu bahasanya dia yang pas apa biasanya yang punya kepentingan untuk melakukan imporsi importasi jadi memang ini sistem ya misalnya kita lihat di masyarakat kita itu sekarang itu lagi ramai pinjol pinjol jaman online dulu di bank dunia itu sejak 10 tahun terakhir ini memang mengkampanyekan adanya bahwa inklusivitas sektor keuangan jadi selamanya kan inklusivitas sektor keuangan jadi selamanya kan sektor keuangan perbankan itu kan hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya orang yang punya modal sehingga gimana caranya strateginya agar bisa diakses oleh banyak orang bisa mengakses modal tanpa adanya modal tanpa adanya jaminan ini kan selamanya Muhammad dibuka lah dibuka lah yang namanya pinjaman pinjaman istilahnya fintech finansial teknologi orang bisa mengakses modal dan hanya dengan berbekal HP install HP kemudian bunga per hari 2% sebulan bisa 60% itu kan awalnya menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang lebih besar pertama dia terjerat riba kalau mereka tidak bisa bayar mereka akan stres dan bisa bunuh diri dan ini sudah berkesan dan yang ketiga saya kira yang fundamental dia akan mendapatkan azab dari Allah sebenarnya dia akan bertransaksi dengan setiap riba kenapa pinjaman ini legal karena dilegalkan oleh OJK otoritas jasa keuangan OJK itu memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan fintech ini untuk beroperasi memberikan pinjaman kepada masyarakat penjaman kredit tanpa agunan jadi orang tidak perlu ada agunan bisa pinjaman langsung cair tapi kan menjerat dan akhirnya OJK ini kan sebenarnya bertanggung jawab atas meninggalnya ratusan orang orang ini kemudian menjual aset-aset berharga mereka menjual sawah hanya untuk membayar bunga yang berlipat-lipat sekarang mereka berdiskusi berapa persen bunga yang pas yang disepakati karena banyak-banyak kolpain itu akhirnya mulai diskusi ini berapa persen jadi bukan bunga yang diterapkan atau tidak tapi persennya berapa ini sepakatnya 29% ini menurut saya jadi persoalannya kalau misalnya OJK itu melarang otomatis kan tidak akan terjadi pinjol ini nah inilah masalah yang disebut dengan masalah sistem ini sehingga kalau Pak Ustadz mungkin mohon maafin kalau hanya benceramah haram riba tidak akan pernah menyelesaikan masalah secara sistem ini ekonomi tadi ya jadi kalau Bung Agung tadi menyatakan bahwa misalnya tadi cabut 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 OJK yang melegalkan transaksi ini contoh saja dan banyak sekali problem-problem keseharian kita ini adalah persoalan sistem yang tidak bisa diselesaikan secara personal dan sistemik tadi ini kalau tadi kan perpaduan banyak aktor-aktor yang menegakkan sistem ini salah satu sistem yang boleh saya tambahkan adalah faktor intervensi asing yang sangat kuat mempengaruhi perpolitikan atau sistem domestik kita sebagai contoh misalnya kemarin itu kan Pak Jokowi dengan undang-undang Minerba itu kan melarang ekspor melarangi ekspor kemudian menguntungkan Cina harus diulang ini nikel dilarang ekspor tapi mengundang Cina untuk investasi karena di kampung saya sama kampungnya Bapak Om Hal Mahira yang dibanggakan 27% ekonominya naik dia kan mengklaim kita harus mandiri independen untuk antikulasi tapi begitu digugat jadi perusahaan-perusahaan stainless steel yang ada di Eropa selama ini kan mengandalkan impor dari bank baku nikel Indonesia itu kan kurang bank baku kalah sama Cina Cina memindahkan produksinya dari Cina ke Sulawesi Tengah hanya digugat ke WTO dan menang artinya Indonesia kan dipaksa untuk menggunakan ekspor artinya yang berdaulat ini siapa? Kota Pemerintah Indonesia atau ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak punya kedaulatan maka selamanya kita akan dijajah kalau dulu kita dijajah secara fisik sekarang itu kita dijajah melalui sistem regulasi dan ini saya kira harus ada solusinya bagaimana menyelesaikan masalahnya sesuai ya luar biasa terima kasih ya Bang Ishak ini ini sangat sesuai dengan tema diskusi kita balik bahwa bulan puasa adalah bulan politik dan perjuangan Masya Allah nah kaitannya sekarang dengan Pak Gya ini ini terakhir ya yang kaitannya sama pertanyaannya pertanyaan sama cuma bagaimana apakah dengan kemuliaan Romadun ya bulan yang suci yang berkah ini bisa merubah ini semua kalau hanya dengan cukup Pak Hajud ya Gya mulai banyak-banyak kalau perlu itikaf kalau perlu itikaf di apa Madinah masih dalam misalkan gitu nah kira-kira kemana kalau kita berharap itu berkah bisa gak langsung kira-kira kemana ya itu amal bagus tapi kalau itu dilakukan tanpa ada perjuangan mengganti sistem ya apa namanya jadi angan-angan takwa kan itu diingatkan juga dalam Al-Quran katakan wahai Nabi Muhammad inginkah aku kasih tahu siapa manusia yang amal yang paling merugi pakai isim taqdir paling merugi ternyata mereka yang di dunia menempuh jalan sesat ternyata perasaannya lagi taat perasaan ya jadi dia lagi tersesat nih tapi perasanya lagi taat tapi dalam hati kembali ke negerinya masing-masing berjuang ganti sistem jadi ganti sistem itu apa ya saya teringat dengan apa yang ditatakan oleh Syedina Umar kata beliau kami ini dulunya adalah kaum yang paling hina sehina kita hari ini kemudian Allah memuliakan kami memerdekatkan kami dengan Islam Islam yang bagaimana? Islam yang kafah yang diperapkan bukan cuma Quran yang dibaca tapi Quran itu maka kalau kita ingin meraih kemuliaan di goirihi dengan di luar Islam bukan dengan Islam maka pasti Allah akan menyesatkan kita menghinakan kita ini yang terjadi kita ingin mulia tapi menolak syariat Islam menerapkan hukum jahiliah harusnya kan membuang hukum jahiliah diganti dengan Islam terjadilah perubahan dari kina ke muda dari terjajah menjadi merdeka ini Indonesia ini saya katakannya udah tersesat pengennya merdeka tapi terjajah pengennya sejahtera pengennya adil pengennya adil pengennya rakyat ini pinter diboongin mulu kenapa? karena tadi arahannya beda kata Syabat Umar buang jahiliah ganti dengan Islam Indonesia ini aneh buang Islam ganti dengan jahiliah jadi ini perasaan takwa aja solusinya harus yang kedua siapa yang gak percaya dengan keilmuan dan ketakwaan kesolehan Imam Malik mujtahid mutlak di tengah kesibukannya sebagai mujtahid ngajarin murid merima tamu ngurus keluarga tapi hatam Quran sehari 3 kali 30 tahun berbual umaman apa kata beliau? simple banget la yasluhu akhiru hadil umma umat akhir zaman yang kacau ini tidak akan bisa baik dan tidak akan bisa diperbaiki kecuali hanya dengan satu cara yang dulu dipakai oleh Rasulullah memperbaiki keadaan yang rusak orang tinggal jujur kembali ke siroh Nabi bawa apa? apa yang disingkirkan oleh Nabi apa yang diterapkan oleh Nabi kesimpulannya kalau jujur pasti bilang Nabi itu menyingkirkan jahiliah menggantinya dengan Islam dengan institusi negara daulah Islam Pasca Rasulullah disebutnya khilafah dan itu sebenarnya ijmat para sahabat sepakat khilafah itu wajib dalilnya aduh hari ini masih ngomong dalil wajibnya khilafah tinggalan mas bro kemana aja aduh ya Allah enggak ada perbedaan pendapat kalaupun ada itu perbedaan pendapatan enggak ngomong hilafah dicekal enggak dapet amplop enggak dapet lagi diaksesai proposalnya itu bikin dia mingkem enggak ngomong hilafah wajib baik terus berikutnya adalah Imam Ibnu Ata'illah di dalam kitab ahliqam itu mengatakan begini La tarhal min kaunin ila kaunin kahimadin yasiru al makanul ladir tahana ilaih wa al makanul ladir tahana min kamu itu jangan lari melulu dalam makhluk ke makhluk makhluk ke makhluk kayak kledeng muter kan tempat yang dia tuju itu adalah tempat dia yang tadi ditinggal orang Indonesia khususnya itu selalu kalau bicara solusi pemilu muter kayak kodai padahal padahal tempat yang dituju itu tempat yang tadi ditinggal 2004 itu 2019 2019 adalah kelakuannya 2014 dan seterusnya artinya apa gitu-gitu aja tapi enggak sadar ini kodai kita ini ingin memanusiakan kan jadi kasih sayang jangan sampai saudara-saudara kita disana tuh kalau dikatain izna otoh ilah eh kodai lahum kulubur layaf punya hati tapi enggak bisa mikir kan enggak siang kita ingatkan disini kasih sayang baik terus ini juga saya mengingatkan karena saya sebagai santri ya minta kepada para ulama di gada terdepan nah untuk menjawab problem ini solusinya apa penyakit ini obatnya apa mesti nyambung saya melihat masih banyak loh yang oknum kiai tapi banyak ini ekonomi lagi krisis kayak begini solusinya apa tirakaf puasa sholawat sekian puluh ribu itu amal soleh tapi tidak akan menyelesaikan jadi ibarat kata yang sakit kepala diobatin enggak malah yang lebih parah yang sakit rudy yang diobatin anton problemnya apa solusinya kau baca sholawat 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 tahajud sholawat tahajud puasa itu amal soleh tapi enggak nyambung dengan ini kayak anak bayi lagi kejam-kejam kelaparan gitu ya itu kau batin yang tepat bukan itu sholat hajat jamat di dia gitu ya khusyipun itu sholat hajat adalah amal ini yang mesti paling cerdas ini dalam hal ini memberikan solusi ulama harusnya harus gitu bukan ulama kalau enggak mengerti persoalan dari beginian itulah karenanya maka imam al-gojali mengatakan fasadul raiyah bifasadil umar rusaknya rakyat itu karena rusaknya para pejab wafasadul umar bifasadil ulam rusaknya para pejabat akibat rusaknya para ulam ada ulama koalisi dengan penguasa doli yang anti-Quran anti-sunnah jelas dosanya kelihatan ada lagi yang berdosa ulama itu berdiam diri berhadapan pihak netral dia ngedukung enggak gitu ya ke penguasa yang doli tapi ingka juga enggak jadi di dalam agama ini enggak ada namanya netral itu tuh harus berpihak mau hak mau batil berpihak yang jelas jangan gini enggak punya hak tapi ada di batil enggak punya hak tapi membiarkan ke batil enggak boleh ulama punya tanggung jawusan yang ikut koalisi di sistem buruk ya apalagi sampai mengatakan harga mati segala macam sampai mati kotak-otaknya enggak pantas yang kedua enggak boleh berjalan harus bersulat saya juga gini-gini produk pendidikan dulu saya ngomongnya enggak begini Alhamdulillah setelah 2010 jadi kayak begini terlupa ya syukur Alhamdulillah luar biasa jadi dari yang dulu memahami solusinya buruk harus diri dan harus kuasa sekarang saya diri dan jalan tetap terus jalan terus tapi ini persoalan tadi jangan sampai yang sakit Anton yang dobatin dulu enggak 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 tapi kalau orang sakit kaki dobatin masih satu tubuh ya beda tubuhnya baik dan saya punya kitab namanya Wanhaj di Tajir ya jadi metode perubahan secara sati jadi ada banyak orang yang berubah tapi enggak sati hasilnya gagal maning gagal maning gagal maning gagal maning itu apa Pak Sayurta Pak Gais enggak laki enggak lalu kenapa karena sati yang ditempuh tidak sari tidak ikut di dalam kitab itu disebutkan akan menjadi sia-sia semuanya kalau perjuangan untuk menuju ke arah perubahan ini tidak sesuai dengan syariat siapa patokan syariatnya Al-Quran yang diibarat itu resep terus ininya adalah Rasulullah dokternya itu adalah Rasul terakhir Imam Asungki Imam Asungki di dalam Al-Asbah warna doir menyebutkan Al-Istigol di goyri'l maksud i'radun'anil maksud jadi kita ini harus solusinya adalah buang jahiliyah ganti dengan Islam jadi hari-hari kesibukan kita ini disambil ada kesibukannya yang lain ini harus berhubungan kalau kesibukan kita untuk yang lain kata Imam Asungki berarti Anda tidak peduli dengan persoalan umurmu percuma ilmu percuma seperti itu jadi menyibukkan diri untuk sesuatu yang tidak tertuju kepada maksud itu artinya tidak bertanggung jawab karena persoalan begitu baik terima kasih jasa pemuluh asana jasa kepada Pak Gei Zen yang luar biasa memang kalau ngobrol mendengarkan lengkapan saya ini waduh pengen petah sama adung gitu kayaknya tadi kalau ngeliat dari sampai sahur dari tiga panas itu dan pakai luar biasa kayak berkaya itulah dingin tenang tapi tenas dan buah keberkahan jadi saya rasa pemisah MNFTV yang seandainya seluruh kaum muslim bersama-sama berjuang untuk menghidupan kembali kehidupan yang islam yaitu penerapan serat islam secara kafah maka keberkahan di bulan Ramadan akan terasakan kita bersama baiklah tak terasa waktu sudah menunjukkan cukup baru kemalam mungkin kita ada persiapan-persiapan yang lain yang melanjutkan game lain yang belum kita akhiri diskusi kali ini episode kali ini dan kita akan bertemu kembali dengan episode yang akan datang sampai berjumpa kembali dengan MNFTV dengan Islam Islamik Kedigis ya mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semua sebagai kaum muslimin yang mungkin hal ini adalah sesuatu yang asing saat ini ya tapi inilah Ramadan kita jalani tapi sifat kritis terhadap pemerintah harus kita jalani juga karena ini adalah amanah Al-Quran ya jangan tinggalkan sifat asli seorang muslim baik saya bahlim selaku host pada melenggara ini mengucapkan terima kasih kepada para narasimut semua Bang Agung Pak Faisal Bang Ishak dan Pak G Sen kita ketemu di lain waktu dan mari kita akhir bersama diskusi kayak ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah dan sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh terima kasih sub indo by broth3rmax